halo halo disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita stok transfer yang pertama kita bisa klik inventaris lalu kita bisa klik kolom stok transfer kita tunggu beberapa saat nah setelah sudah keluar kolom stok transfer kita bisa klik tambah stok transfer baru nah disini kita bisa isi tanggalnya melakukan stok transfer dan ini fromnya dari mana dan ini tunya ke siapa kita mengirim nah biasanya disini stok transfer dilakukan ketika kita menggunakan gudang pada saat pertama kali kita registrasi di Blueprint Post tentukan gudangnya lalu pilih outlet yang ingin kita transfer stok dari gudang ke outlet setelah itu kalau misalnya ada catatan kita bisa tambahkan kemudian setelah itu kita tambah produk yang ingin kita transfer hai 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 setelah disini bahwa enak dengan jumlah kuantiti berapa yang ingin kita transfer ke outlet Bandar Kebiting 168 nah setelah kita sudah mengisi nama produk yang ingin kita transfer lalu kemudian kita submit ketika sudah kita mengisi semua from terus beserta produk yang ingin kita transfer nah setelah sudah selesai baru kita bisa klik submit loading tunggu hingga beberapa saat nah stok transfer save berarti stok transfer sudah berhasil dilakukan dari gudang warehouse kirim ke Bandar Kebiting nanti otomatis stok di Bandar Kebiting pada produk bakso enak dan bakso goreng ini sudah bertambah oke oke itulah tutorial bagaimana cara kita melakukan stok transfer terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih